Kelenjar pinal adalah kelenjar sebesar kacang polong dan berbentuk seperti buah pohon cemara, terletak di otak dekat hipotalamus dan kelenjar di bawah otak. Kelenjar pinal juga dikenal sebagai mata ketiga, ini adalah benda suci dan mistis yang dipuja dan dianggap sebagai organ memiliki koneksi dengan alam semesta tertinggi. Kepercayaan ini muncul di setiap budaya kuno di dunia. Misalnya, dalam filsafat Ayurvedic, mata ketiga diwakili oleh cakra ajna dan di Mesir kuno, simbol life of horus mencerminkan penempatan kelenjar pinal di kepala manusia. Mata ketiga memiliki hubungan erat dengan kemurnian, konsentrasi, imajinasi dan intuisi. Mata ketiga atau cakra ajna yang tertutup konon menyebabkan kebingungan, ketidakpastian, sinisme, kecemburuan dan pesimisme. Melalui mata ketiga yang terbuka, sumber energi eteral tertinggi bisa masuk. Sementara mata fisik melihat dunia fisik, mata ketiga melihat dunia yang sejati melalui sebuah kesatuan yang ngutuh dengan jua. Beberapa manfaat dan kemampuan yang diberikan oleh mata ketiga mencakup kejernihan, konsentrasi, ketajaman, kebahagiaan, intuisi, ketegasan dan wawasan. Mata ketiga telah dikaitkan dengan lucid dream, astral projection, kualitas tidur, peningkatan imajinasi dan penglihatan aura. Berikut beberapa tips yang berguna untuk mengaktifkan mata ketiga Anda. Satu hindari fluorida Perhatikan air dalam hidup Anda, air keran adalah sumber fluorida, yang berkontribusi pada kalsifikasi, pengerasan pengapuran, kelenjar pineal. Pasta gigi berfluoridasi merupakan sumber fluorida lain yang sering terkandung dalam makanan mudan, atau juga produk non-organik dan minuman buatan yang dibuat dengan air tidak murni. Pertimbangkan untuk menambahkan filter air ke wastafel dan keransower Anda. Dua tambahkan suplemen makanan suplemen yang mendukung dan mendetoksifikasi mata ketiga sangat banyak meliputi kakao mentah, goji berias, bawang putih, lemon, semangka, pisang, madu, minyak kelapa, biji rami, ketumbar, rumput laut, madu, celorela, spirulina, biru hijau. Ganggang, cuka sari apel mentah, zoolit, ginseng, borax, vitamin D3, tanah liat bentonit dan klorofil adalah semua bahan yang membantu penyucian kelenjar pineal. Tiga gunakan minyak esensial. Banyak minyak esensial merangsang kelenjar pineal dan memfasilitasi keadaan kesadaran spiritual, termasuk lavender, cendana, kemenyan, peterseli dan pinus. Minyak atsiri dapat langsung dihirup, ditambahkan ke minyak tubuh, dibakar dalam difuser dan ditambahkan ke air bak mandi. Empat tatap matahari. Matahari adalah sumber kekuatan yang hebat. Tatap lembut matahari selama beberapa menit pertama matahari terbit dan beberapa menit terakhir matahari terbenam untuk meningkatkan kelenjar pineal Anda. Lima meditasi dan bernyanyi meditasi mengaktifkan kelenjar pineal melalui niat. Cobalah untuk membayangkan dekalsifikasi, penjernihan, kelenjar pineal, karena sifat sucinya diterangi dan terhubung langsung ke sumber. Nyanyian menyebabkan tulang tetrahedron di hidung beresonansi, yang menyebabkan rangsangan kelenjar pineal. Senandungkan atau nyanyikan kata om, dikenal sebagai suara alam semesta, minimal 108 kali setiap hari. Enam berkolaborasi dengan kristal-kristal adalah benda paling berpengaruh dalam upaya membangunkan mata ketiga. Gunakan kristal dan batu permata warna ungu, nila dan violet. Palet warna ini berfungsi untuk membangkitkan, menyeimbangkan, menyelaraskan dan memelihara mata ketiga. Cobalah amethyst, safir ungu, turmalin ungu-ungu, rodonite dan sodalite. Tempatkan kristal atau batu permata di antara dan sedikit di atas alis saat meditasi. 7. Biarkan intuisi Anda bekerja Begitu Anda mulai bekerja dengan mata ketiga Anda, Anda akan mulai menerima pesan dan visi pengarahan. Berusahalah untuk berani menindaklanjuti apa yang ditawarkan intuisi Anda dan kekuatan mata ketiga Anda akan tumbuh dengan sendirinya. Terima kasih telah menonton!